Bertempat di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, rangkaian kegiatan International Tourism Investment Forum atau ITIF 2024 terselenggara pada 5 hingga 6 Juni 2024. Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa tahun lalu Indonesia telah mencatat investasi lebih dari 3 miliar dolar AS di bidang pariwisata. Namun sebenarnya jika dilihat untuk tren investasi mencapai 80% hanya ada di hotel, restoran, dan kafe. Sehingga menurutnya Indonesia butuh lebih banyak investasi pada ekosistem ini. Di sisi lain, Sandi menjelaskan kuartal pertama tahun ini telah mencapai target sekitar 1 per 3 dari target mendekati 1 miliar dolar. Sandi juga berharap, forum ini akan jadi platform untuk menyediakan solusi dan mempercepat investasi pariwisata. Dari Jakarta, Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.